Ya pemirsa untuk membahas Pilkada Serentak 2018 sudah hadir dua narasumber di studio saat ini yang pertama ada Wasek Jen dari Partai Amanat Nasional Pak Saleh Daulai, selamat sore Pak Saleh Selamat sore Mas Kemudian ada Mas Adi Praitno, pengamat politik kita Selamat siang jelang sore Mas Adi Selamat siang jelang sore Mas Zaki Pak Saleh, tadi kita sudah mendengarkan pernyataan dari Gus Ipul dan juga perwakilan dari PKS Indah yang kita lihat ya, segalanya indah gitu Silaturahmi terjaga, tadinya mungkin berkompetisi sekarang sudah seperti keluarga sendiri Pak Saleh pun juga sudah senyum-senyum sendiri mendengarkannya gitu Tapi pengamatan Bapak awal terlebih dahulu Pak dari PAN dengan kontestasi Pilkada Serentak saat ini Ya saya kira sampai sejauh ini ya kontestasi Pilkadanya berjalan dengan baik ya saya kira termasuk misalnya bagaimana partai-partai politik menimbang-nimbang calon-calon yang mungkin akan diusung kemudian diperjuangkan dan didaptarkan di KPU dan hari ini kan hari terakhir untuk bendaftaran saya kira 171 Pilkada yang dilaksanakan dan 17 provinsi yang diantaranya itu saya kira akan didaptarkan dan selesai hari ini dan kita mulai dari saat ini dan besok dan seterusnya akan melakukan uji kelayakan dari masing-masing ini kepada publik tentu dengan cara menjual dalam tanda petik calon-calon yang tadi sudah dipertimbangkan secara matang oleh partai-partai politik untuk dicalonkan menjadi calon kepala daerah nah saya kira disini nanti akan kelihatan ini kalau tadi misalnya ada partai-partai politik yang di awal sejalan bersama gitu belakangan ternyata harus terpaksa terpisah karena mungkin ada pilihan-pilihan politik ada alternatif-alternatif politik yang mungkin diakini akan menjadi modal mereka untuk bertarung nah saya kira biasa saja dalam politik kan selalu dinamis dan biasanya justru yang saya menentukan itu last minute ya daripada menit-menit terakhir dan politik selalu begitu kalau sejak dari awal misalnya sudah bisa diprediksi nah itu bukan politik Pak itu mungkin penelitian atau sejenisnya kalau politik itu harus memang begitu kalau justru politik itu indah untuk diikuti itu kalau memang ada perubahan yang sangat dinamis di situ serunya ya Pak Salih justru di situ misalnya para pengamat pun misalnya bisa memberikan pendapat-pendapatnya itu dengan lebih bagus dan menarik itu ya kalau ada perubahan-perubahan seperti itu dan bacaan-bacaan itu mungkin yang tidak semua orang bisa mengungkapnya dengan jelas atau bahkan mungkin tafsir-tafsirnya antara satu orang dengan orang lain pengaman yang satu dengan pengaman yang lain itu bisa berbeda persiapannya jangan baper pasti Pak itu istilah kekinian yang sekarang untuk para politisi di kontestasi ini jangan baper karena apapun juga bisa terjadi begitu ya Mas Salih ya dan ada kejadian-kejadian kita lihat misalnya calon-calon sudah yakin betul bisa bertarung misalnya gitu dan dari awal sudah hampir satu tahun setengah sudah melakukan sosialisasi baliho dimana-mana, sepanduk dimana-mana pada last minute ternyata ada perubahan-perubahan hampir 3-4 partai yang tadinya sudah komitmen dukung ternyata pindah ke kandidat yang lain dan itu terjadi begitu loh untuk masyarakat awam, saya ke Mas Adi masyarakat awam yang melihat kontestasi ini berbeda seperti mereka yang kita analogikan nonton bola Mas penggemar bola, mereka nonton bola, mereka tahu ini ada yang salah nih dengan coachnya, dengan strateginya tapi masyarakat awam yang tidak tahu strategi politik, dinamikanya mereka kebingungan berada di tengah-tengah begitu nantinya apa buat kami? nah ini harus dijelaskan juga kepada para calon ini terutama ya Mas ya seringkali saya bilang Mas, apa namanya, Mas Zaki bahwa pilkada itu kalau mau agak sedikit kita simplifikasi memang tidak ada kaitannya langsung dengan kehidupan dan kerja terhadap ya paling ada industri-industri kecil soal percetakan, sablon, dan seterusnya itu yang hidup dan pada saat asaman mungkin agak mampu merekrut sejumlah relawan yang bisa dijadikan sebagai alat politik setelah itu, ya pilkada akan berjalan seperti biasa dan memang banyak persoalan-persoalan yang tidak disuntuh secara nyata oleh kandidat yang menang itu pertama catatan saya yang kedua, yang paling penting adalah bagaimana kontestasi elektoral 2018 ini adalah harus menjadi transeter, menjadi momentum melahirkan pemimpin yang bukan hanya dilahirkan secara kualitas demokrasi yang baik tapi juga harus memenuhi janji politiknya terutama soal kesejahteraan dan akses terhadap pekerjaan itu penting Mas jadi mestinya semangat bahwa membangun Indonesia dengan begitu banyak infrastruktur yang sudah dibangun oleh Pak Presiden Jokowi ini disambut baik oleh wilayah-wilayah yang sedang bertarung saat ini ada fasilitas bandara, ada kemudian pelabuhan, ada tol, ada kereta api ini harus disambut sebagai bagian untuk memeratakan ekonomi percuma Mas, ini kontestasi itu ganti pemimpin percuma kita berkelahi hampir sepanjang saat berpikir tentang pilkada tapi kalau akses terhadap pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan tidak pernah nyata, di Indonesia bagian timur misalnya IPM-nya cukup rendah ini yang kemudian menjadi ironi dan tragis gitu ya di saat bersamaan kita menikmati indahnya demokrasi tetapi pada saat yang bersamaan pula seakan-akan demokrasi itu berjarak dengan keadilan dan kesejahteraan ekonomi dan jangan sampai dimanfaatkan dengan black campaign atau money politic begitu ya betul karena ini kesempatan orang melihat bahwa ini ada kesejahteraan di sana dan mulai digunakan strategi itu lagi dikeluarkan kembali dan masyarakat juga harus lebih pintar untuk melihatnya gitu Mas Hadi betul, kita mengharapkan politisi ataupun kontestan yang betul tidak memanipulasi kesadaran publik dengan sejumlah mobilisasi seperti uang, bontuan kerudung, dan lainnya yang berbau logistik itu Mas istilahnya mestinya harus dihindari, meski itu sebenarnya in line dan tidak bisa dipisahkan dalam kontestasi elektoral jadi inilah yang kemudian menurut saya politisi yang tidak memampatkan kesadaran masyarakat yang begitu gampang dipengaruhi jadi ya tawarkanlah program dan visi-misi kita juga tahu ending politik itu adalah kekuasaan dan menang karena hakikat dan sejatinya partai politik dan politik berkuasa tapi apakah kita tidak mau belajar sudah sekitar 19 tahun kita transisi menuju demokrasi ini selalu hanya melahirkan pemimpin-pemimpin yang kualifikasinya itu jauh dari harapan jadi inilah yang kemudian menurut saya penting 2018 adalah kebangkitan politik sekaligus kebangkitan ekonomi di berbagai daerah baik Mas Hadi, saya ke pasalnya lagi pasalnya partai politik punya challenge, punya tantangan untuk mengkader meng-grooming gitu ya kader-kadernya sehingga bisa jadi seorang pemimpin sampai levelnya negarawan begitu ada juga yang mengatakan bahwa sulitnya untuk memilih calon-calon kepala daerah ini karena memang ada permasalahan dalam sistem di parpol-parpol di Indonesia untuk mengkader ini benar demikian Pak? ya saya kira begini, hampir semua partai politik itu kan punya sistem kaderisasi jadi sistem kaderisasi itu kan ada di tingkat internal jadi partai-partai politik ini sudah memetakan sebetulnya kira-kira ini kader kita ini cocoknya di mana karena tidak semua orang misalnya masuk ke partai politik itu misalnya sudah di framing dia akan menjadi katakanlah anggota DPR atau jadi bupati, jadi gubernur, atau bahkan presiden tidak seperti itu ada juga diantaranya memang tidak punya bakat untuk itu tapi dia mungkin bakatnya dari sisi yang lain misalnya untuk memisahkan partai nah karena itu mungkin ada juga kontestasi perkaderan antara lintas partai itu nah karena itu memang saya setuju bahwa ada tanggung jawab dari partai-partai politik untuk melahirkan calon-calon pemimpin tetapi di luar itu juga saya kira masyarakat juga punya tanggung jawab yang sama untuk menawarkan calon-calon pemimpin yang bagus kepada partai-partai politik untuk dijadikan sebagai calon pemimpin dari walaupun sebetulnya calon itu bukan dari kader partai politik tertentu masyarakat jangan hanya jadi penonton jangan penonton saja dan boleh saja dan itu terjadi kok itu ada beberapa diantara kandidat-kandidat kepala daerah yang ada saat ini itu justru bukan dari kader-kader partai politik nah ketika misalnya kader-kader politik itu menyadari bahwa ternyata calon yang diusung oleh masyarakat atau ditawarkan oleh masyarakat itu jauh lebih baik dari apa yang sudah mereka lakukan di tingkat internal partai politiknya itu kan juga dengan legowo partai politik mempersilahkan ya kan mempersilahkan untuk maju nah ini kan saya kira contoh yang baik gitu nah kemudian kalau calonnya itu mungkin berasal dari masyarakat itu lebih mudah sebetulnya masyarakat untuk mengontrolnya tadi saya mau ngomentari sedikit dengan Mas Adi bahwa ini sebetulnya kontestasi pilkada ini tidak ada apa-apanya sebenarnya untuk masyarakat itu biasa-biasa saja begitu loh tidak akan ada dampak positifnya katakan dalam quote-unquote ya tapi menurut saya bukan begitu ini sekarang mulai besok hari itu para kandidat kan sudah mulai jualan quote-unquote itu tanda petik ya jualan program-program mereka ini yang harus dicatat oleh masyarakat contoh misalnya pilkada DKI yang kemarin sangat panas dan seru itu sekarang nih coba masyarakat sudah mulai menuntut Mas itu mana program ini mana program ini nah sekarang kepala daerah di DKI ini sekarang sudah berusaha berusaha untuk merealisasikan apa yang dijanjikan dan ada beberapa yang sudah terbukti dikerjakan oleh mereka nah janji-janji yang tidak terrealisasi itu bisa kita kontrol nah hal yang sama untuk pilkada yang akan datang ini saya kira juga harus dilakukan nah ke kepala daerah silakan berikan janji politik yang memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat tadi saya setuju lapangan pekerjaan kemiskinan pendidikan, kesehatan dan yang betul-betul berdampak langsung pada masyarakat itu dijanjikan nanti tinggal masyarakat yang akan menguji di lapangan apakah betul apa yang dijanjikan selama masa kampanye itu direalisasikan atau tidak jika tidak direalisasikan masyarakat bisa menuntut lagi menuntut lagi jika tidak dikerjakan sama sekali dikasih panismen panismenya kapan? ya pada saat tentu hanya bisa dilakukan pada saat pilkada berikutnya dalam arti Pak Saleh pun sebagai politisi dari Partai Amanat Nasional juga menyampaikan kepada masyarakat kepada pemirsa ayo ikut terlibat dalam ini silakan dan tetap berpikir positif bahwa mereka calon-calon kepala daerah ini akan menjadi pemimpin nantinya saya cuma mau menjelaskan kepada masyarakat ayo kita sama-sama melihat dan memilih secara bertanggung jawab yang dimasukkan memilih secara bertanggung jawab itu adalah memilih calon-calon kepala daerah itu memang yang kita pilih secara tersebut dari akar rasional kita dan dari hati kita mana yang menurut kita memang betul-betul mampu untuk mensejahtera rakyat itulah yang kita pilih nah ini sepertinya kesempatan yang tepat nih Pak Saleh, Mas Hadi karena terlihat di layar saat ini Pak Sudrajat bersama bakal calon wakil gubernurnya Pak Saiku juga sudah mendaftar dan sekarang sedang mau menyampaikan dalam tanda kutip tadi seperti yang Pak Saleh katakan ya sosialisasi dari jualannya apa program-program seperti apa mari kita dengarkan bersama Pak ya silahkan baik semua peseratan-peseratan yang diminta telah memenuhi syarat Alhamdulillah dan itu sudah dinyatakan juga oleh Bawaslu barusan bahkan beliau mengatakan lengkap untuk itu saya akan menyampaikan hal-hal bahwa dari perjalanan awal mulai tadi pagi beduk subuh sampai zuhur tadi di monumen perjuangan solat zuhur di pusdai dan makan siang akhirnya kesini jam 1 diterima oleh KPU semuanya lancar Alhamdulillah sampai sekarang dan secara substantif sekali lagi secara substantif semua perseratan administrasi dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU selanjutnya saya berserta wakil gubernur calon wakil gubernur Pak Sayu besok akan melanjutkan kegiatan dalam rangka tes kesehatan dan psikologi mudah-mudahan semua ini bisa diselesaikan dengan baik begitu yang ingin saya sampaikan mudah-mudahan selanjutnya ini adalah suatu awal dan permulaan daripada keikutsertakan dalam pemilihan umum daerah dan insyaallah semuanya akan berjalan dengan lancar tidak ada pertanyaan ada yang mau bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak ingin menegaskan saja untuk partai koalisi pengusung ini ada berapa sih sebetulnya karena tadi di di monumen sempat dibilang bahwa koalisinya 4,5 mungkin bisa dijelasin juga soal kehadiran beberapa kadar P3 dan ada bendera P3 tadi di monumen jadi yang jelas partai pengusung ini terdiri dari PKS, Gerindra, dan PAN yang jumlahnya semua adalah 27 kursi jadi pengusung yang memiliki kursi ada 3 dan jumlahnya 27 tadi malam saya menerima pengusung dari partai yang tidak memiliki kursi yaitu partai Bulan Bintang yang kedua adalah dari partai P3 pimpinan Yan Farid jadi makanya kita klaim maaf 4,5 pendukungnya ada lagi pertanyaan? silahkan bisa dijelasin soal visi misi koalisi ini kedua terus program-program apa saja yang akan dijual ke masyarakat? terima kasih saya kira terlalu pagi untuk menyampaikan visi misi sekarang karena semua baru dimasukkan ke KPU nanti ada waktunya kita mengeksplor visi misi kita begitu pun juga program-program yang ini disampaikan Pak masih ada strateginya kira-kira apa Pak untuk mengandalkan Pilgub Jabar? strategi apakah sama dengan digunakan di Pilgub DKI untuk di Pilgub Jabar? DKI dan Jabar sangat berbeda lingkungan strategisnya berbeda kondisinya berbeda konturnya berbeda kondisi politiknya berbeda tentu tidak akan sama dengan DKI kita mempunyai lingkungan strategis dan kontur atau landscape politik yang berbeda insya Allah kita akan mengerjakan dengan apa yang dikatakan Ketua KPU tadi menjadi festival demokrasi pesta demokrasi bahkan demokrasi turism ya sehingga semuanya menjadi asik 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 sudah tahu asik artinya apa? sudah tahu asik artinya apa? ajak dan sayo sekali lagi asik alhamdulillah masih ada yang perlu tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau nanya pak tadi kan bapak menyampaikan eh lupa nama saya Wulan pak dari Radio Alsinta tadi bapak sampai menyampaikan bahwa persyaratan secara subtantif sudah selesai itu sudah termasuk dengan laporan kekayaan sudah karena laporan kekayaan dilaporkan ke KPK dan tanda salah terima laporan kekayaan kepada KPK sudah dimasukkan ke KPU sebagai syarat jadi sudah dilaporkan bahasnya perusahaan masih ada atau sudah cukup? akan terang pada waktu selamat menikmati